Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 6. Apalagi bagaimana Oh Ti Hoa menjadi bingung. Yang digunakan tinghang adalah akal berganda, di antara satu akal masih disambung akal yang lain, masa orang pintar semacam kau tak dapat melihatnya kata Chow Liu. Yang masih ada akal lagi? Akal apa tanya Oh Ti Hoa? Yaitu akal ke-18 di antara ke-36 akal namanya Tiaung Hao Ulisan, memancing harimau meninggalkan sarang, tutur Chow Liu Hiang. Tiaung Hao Ulisan tukas Oh Ti Hoa sambil mengenitkan kening. Betul, kata Chow Liu Hiang, ku yakin pasti ada sesuatu urusan yang akan dikerjakannya di sini lantaran khawatir kita merintangi urusannya, maka hendak disinkirkan jauh ke Keklo Kiong di barat sana, saya umpama kepergianku ini bisa kembali paling sedikit juga memerlukan waktu setengah bulan lebih. Oh Ti Hoa terdiam sejenak, katanya sambil menggeleng, tampaknya hanya orang seperti kau ini baru dapat mengetahui tipu musliat tinghong, aku memang selisih jauh soal urusan licik dan licin begini, bukan saja tak dapat kulakukan, bahkan memikirkannya saja tak dapat, tapi kepandaianmu memaki orang lumayan juga, memaki orang sama sekali tak kau gunakan satu kata kotor pun, ujar Chow Liu Hiang. Ini kan ku pelajari darimu, masa lupa jawab Oh Ti Hoa wah, bicara Kian kemari, tampaknya Ting Hang memang tokoh yang hebat, kata Tio Sen. Hebat apanya jengek Oh Ti Hoa? Coba pikir dia dapat memperhitungkan kalian pasti tidak menaruh prasangka apa-apa terhadap Kim Leng Chi, maka nona itu disuruhnya melakukan kejadian tadi, meluluh hal ini saja sudah luar biasa. Namun betapapun jitu perhitungannya, toh tetap kebocoran sesuatu, kata Chow Liu Hiang. Dalam hal apa tanya Tio Sen? Dia lupa bahwa Kim Leng Chi bukan nona yang dapat bertindak demikian, dalam keadaan bagaimanapun, tentu akan timbul sifat gelarangnya sebagai putri pujaan, kalau tidak masakah dia dapat memaksa kau terjun mandi di sungai 0000 malam sudah tiba. Sudah tiba pula waktunya perjamuan di Sam Hollow. Sam Hollow sesuai namanya dengan sendirinya terdapat law atau lauteng, lauteng. Di atas lauteng restoran itu, ada sebuah ruangan mewah ruangan fit, begitulah menurut istilah sekarang walaupun tidak terlalu luas ruangan ini, tapi terdapat sebuah meja besar. Dan disinilah perjamuan Hoi Hoa Tian diadakan. Waktu Oh Ti Hoa masuk ke ruangan fit orang pertama yang dilihatnya ialah Kim Leng Chi. Nona ini ternyata hadir juga. Waktu bertemu di Siawoye Auti yaitu di tempat mandi uap, si Nona kelihatan seperti perempuan bawel dan judas, bahkan rada latah. Waktu bertemu lagi di kapal Tio Sam, si Nona berubah memelas, seperti anak domba yang harus dikasihani, tapi sekejap berubah menjadi seperti seekor serigala atau harimau. Dan sekarang, kembali si Nona telah berubah. Kini dia mengenakan baju yang berkualitas tinggi, warnanya tidak. Terlalu mencolok kepala memakai hiasan mutiara dan batu permata, walaupun tidak banyak tapi juga tidak sedikit. Dengan sopan dan tenang, Kim Leng Chi duduk di situ, tidak menyolok tapi juga tidak kurang menariknya. Memang seharusnya beginilah bentuk seorang putri keluarga terhormat. Diam-diam Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun pikirnya, perempuan seperti Hawa di musim rendeng, orang yang mengemukakan pendapat ini benar-benar jenius pemikir wulung, yang mengagumkan adalah ketika melihat Oh Ti Hoa dan Chow Liu Hyang, sama sekali Kim Leng Chi tidak memperlihatkan sesuatu tanda apapun, seolah tak pernah terjadi apa-apa, seakan-akan orang yang tadi semiunyi di kapal Tio Sam itu bukan dia. Kembali Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun pikirnya. Jika aku menjadi dia dan dia menjadi aku bila aku lihatnya, tentu mukaku sudah merah dan sembunyi ke kolong meja. Di tinjau dan hal ini, tampaknya kulit muka perempuan jauh lebih tebal daripada lelaki, dia tidak tahu. Apabila kulit muka perempuan dikatakan lebih tebal daripada kulit muka lelaki, soalnya lantaran muka perempuan dibubuhi satu lapis pupur, sekalipun mukanya merah juga sukar dilihat. Orang pun suka bilang, semakin lanjut usia seorang perempuan, semakin tebal pula kulit mukanya, artinya semakin tak tahu malu. Padahal yang benar adalah karena usia perempuan semakin banyak, bedak yang dipakainya juga semakin tebal. Tempat duduk di sisi kiri Kim Leng Chi masih kosong, jelas khusus disediakan untuk Cho Liu Hiang dan Oh Ti Hoa. Di meja perjamuan, kedua tempat ini adalah tempat lama bagi tamu yang paling terhormat. Tapi Oh Ti Hoa lebih suka duduk di lantai daripada di tempat yang disediakan itu. Maklum, ia belum melupa kejadian tadi kalau leher diancam ujung pedang betapapun hal ini bukan kejadian yang menyenangkan. Apalagi bagian lehernya sampai sekarang masih terasa sakit. Di sisi kanan Kim Leng Chi berduduk seorang tua berjubah sulam, wajahnya tampak keren rambut biar beruban, tapi sorot matanya tajam dan meruibawa. Setiap orang dapat menduga asal-usul orang tua ini pasti tidak sembarangan, yang mengembirakan ialah sikapnya tidak angkuh. Demi melihat kedatangan Oh Ti Hoa berdua dia berdiri menyambut dengan mengulung senyum. Cepat Oh Ti Hoa balas menghormat dengan tersenyum. Ini namanya belajar busuk mudah, belajar baik sukar, ujar Tio Sam tertawa. Apalagi kepandainya suka memikat perempuan memang tidak inginku pelajari, aku cuma ingin belajar bagaimana kera memikin jongkol kau. Bila dapat membuatmu heki setengah mati, maka puaslah rasa hatiku. Tiba-tiba Chowliuh yang berkata, jika ada orang di sebelah juga mencuri dengar pembicaraan kita, inilah baru menarik. Dia pasti mengira aku mengurung dua ekor anjing gila di dalam kamar dan sekarang sedang terjadi anjing menggigit anjing. Jika aku ini anjing gila, lalukah sendiri apa? Serigala jawab Oh Ti Hoa. Kukira serigala juga lebih baik daripada anjing gila, serigala paling-paling juga cuma menggigit perempuan, kalau anjing gila menggigit setiap orang, baik perempuan maupun lelaki tanpa pandang bulu, kata Tio Sen. Selagi Oh Ti Hoa mendelik dan hendak mendamrat, sekonyong-konyong ada orang bersuara di luar pintu, Hi, apakah di dalam kamar kalian ada serigala dan juga anjing? Ai, kan aneh? Padahal sebelumnya kamar sudah kusuruh bersihkan, jelas itu suara Heiko Atian. Chow Liu Hiang memberi isyarat kepada Oh Ti Hoa dan Tio Sen, habis itu barulah dia membuka pintu dengan tertawa, eh, kiranya Hei Pang Chu belum tidur? Heiko Atian tidak menjawab, tapi lantas ia melongo ke dalam kamar, lalu bergumam, mana serigalanya? Dan mana anjingnya? Mengapa tidak kelihatan Chow Liu Hiang tak tahu apakah orang memang bodoh atau pura-pura bodoh? Dengan tertawa ia menjawab, kalau Hei Pang Chu sudah datang, biarpun gerombolan serigala juga akan lari terbirik-birik, Hei Ko Atian tertawa, cuma sekarang tampaknya dia sedang menanggung pikiran, air mukanya juga kurang cerah, walaupun tertawa, tapi tertawanya sangat dipaksakan, pula sinar matanya tampak gemerdap dan berulang-ulang celingikan kian kemari, tiba-tiba ia merapatkan pintu kamar dengan sikap gugup. Sudah tentu Chow Liu Hiang menjadi rada bingung, ia tidak tahu orang hendak menggila apa, terpaksa ia mengikuti setiap gerak-gerik orang. Setelah memasang palang pintu, barulah Hei Ko Atian menghela nafas lega, desisnya kemudian, apakah ada sesuatu gerakan di kamar sebelah tidak ada, jawab Oh Ti Ho A. Sehabis makan minum kenyang, tentunya sudah tidur, Hei Ko Atian tampak berpikir sejenak, lalu berkata pula dengan mengernyitkan dahi, Chow Hiang Sui sudah menjelajah setiap pelosok dunia, pergaulan juga sangat luas, entah sebelum ini apakah pernah melihat mereka belum pernah, jawab Chow Liu Hiang. Coba silakan Hiang Sui mengingatnya lagi, siapapun juga, asalkan pernah kulihat satu kali, rasanya pasti takkan kulupakan, ujar Chow Liu Hiang dengan tertawa. Hei Ko Atian manggut-manggut, katanya dengan menyesal, soalnya bukan Chai Hai suka curiga, tapi lantaran gerak-gerik kedua orang ini terlalu aneh, lebih-lebih si murid, tampaknya seperti tidak waras, tapi ilmu silatnya justru begitu tinggi, sebaliknya sang guru malahan kelihatan sangat lemah. Semula ku kira mereka sengaja menyimpan kepandayan, tapi setelah ku teliti lagi, tampaknya juga tidak begitu, betul, seumpama mereka pandai berpura-pura, masa bisa mengelap dobi match orang banyak tukas Oh Ti Ho A. Ya, makanya menurut pendapatku, mereka pasti bukan guru dan murid, kata Hei Ko Atian. Habis apa hubungannya kalau bukan antar guru dan murid tanya Oh Ti Ho A. Ku kira pek lak cek pasti tokoh bulim yang diundang Kongsun Giat Ih untuk mengawalnya, demi mengelap dobi match. Setiap orang, dia berlagak bodoh dan pura-pura jadi muridnya, Chow Liu Hiang merabah hidung, katanya, maksu hai pangcu, nama pek lak cek itu juga nama palsu, begitu nama Kongsun Giat Ih pasti juga palsu, Ucap Hei Ko Atian. Orang ini pasti mempunyai kedudukan tinggi serta orang berada, kalau tidak mana mungkin dapat mengundang tokoh besar seperti pelak cek untuk melindunginya, pula, mukanya pasti juga tidak aneh begitu. Dia sengaja menyamar dengan wajah buruk, tujuannya agar orang lain merasa muar dan tidak memandangnya, dengan demikian kelemahan penyamarannya juga takkan ketahuan. Pandangan Hei Pangcu sungguh tajam, caramu menganalisa sangat jelas, sungguh mengagumkan, puji Chow Liu Hiang. Pandangan Hei Ko Atian ternyata tidak banyak berbeda daripada pendapatnya, apa yang dikatakannya itu bukan umpakan belaka. Lalu apa maksud tujuan mereka datang kemari dengan susah payah begitu tanya Oh Ti Ho A. Ini memang sangat mencurigakan, kata Hei Ko Atian dengan tersenyum, tiba-tiba ia menahan suaranya dan menyambung pula dengan lirih, Chai Hai akan memperlihatkan sesuatu kepada kalian bertiga untuk bantu memecahkan persoalan ini, barang apa? Tampaknya rahasia kata Oh Ti Ho A. Belum lagi Hei Ko Atian menjawab, mendadak terdengar pintu di ketuk orang. Air mukanya berubah seketika, cepat ia pasang kuping di daun pintu dan mendengarkan dengan cermat sampai lama sekali, barulah membuka pintu dengan pelan, lalu ia melongo keluar, kemudian desisnya, Mari ikut aku, segera kalian akan jelas bila sudah melihatnya. Di luar kamar kabin itu ada sebuah jalan lorong yang sempit, pada ujung lorong sana ada sebuah tangga kecil yang menembus ke dek bawah. Hei Ko Atian mendahului turun ke sana, jalannya sangat enteng dan sangat hati-hati seolah khawatir didengar orang. Di bagian bawah adalah dek yang sepanjang tahun tak tertembus sinar matahar, gelap dan lembab, begitu menuruni tangga, sayuk-sayuk terdengar suara ngorok para kelasi yang sedang tidur nyenyak. Ketujuh belas kelasi bergiliran bekerja tanpa membedakan siang dan malam, saking kecapaian, dengan sendirinya tidur mereka sangat lelap. Pada umumnya orang yang bekerja berat, bila mana sudah tertidur akan-akan sukar untuk dibangunkan. Gudang perbekalan terletak di kaki tangga, pintu gudang tergembok rapat, dua orang berjaga di situ dengan muka pucat dan siap memegang golok yang tergantung di pinggang, sorot meti mereka menampilkan rasa cemas dan khawatir. Hei Ko Atian mendahului mendekati mereka dan menegur, sesudah ku pergi, apakah ada orang lain datang kemari? Kedua orang itu memberi hormat dan menjawab bersama, tidak ada, baiklah, buka pintu kata Hei Ko Atian pula. Tidak peduli siapapun yang datang lagi, jangan diperbolehkan masuk kemari, setelah pintu terbuka, segera Hei Ko Atian mengendus semacam bau yang aneh, bau amis dan busuk, seperti bau ikan asin yang bacin, juga mirip bau sayur yang mulai layu, pula seperti bau mayat yang mulai membusuk. Tio Sam mengerut kening, di liriknya kaki Oh Ti Hoa yang telanjang itu, dilihatnya pula sikap Hei Ko Atian yang misterius itu, dia juga lupa mengenakan sepatu waktu keluar. Apa yang kau lirik semprot Oh Ti Hoa dengan melotot? Betapapun, kakiku tidak berbau sebusuk ini, ini adalah bau khas yang cuma ada di gudang kapal, kata Hei Ko Atian dengan menyengir. Tapi bahan makanan dan air minum tersimpan di gudang kecil di samping dapur sana, Oh Ti Hoa menghela nafas lega, katanya, Oh syukurlah, kalau tidak, selanjutnya bisa jadi aku tidak berani makan nasi, tapi arakan tersimpan di sini, apakah selanjutnya kau pun tidak berani minum arak lagi? Tanya Tio Sen. Di gudang memang bertumpuk macam-macam barang, di antaranya memang betul ada beberapa ratus guci arak. Di tengah gudang mestinya ada tempat luang, tetapi sekarang juga tertimbun sederet barang yang tertutup kain minyak. Belum lagi Oh Ti Hoa menanggap ti olok-olok Tio Sen tadi, mendadak Hei Ko Atian menyingkap kain minyak penutup itu dan berseru, coba kalian lihat, barang apakah ini ternyata yang ditutup itu adalah enam peti mati. Oh Ti Hoa tertawa, katanya, sudah banyak peti mati yang kulihat, tapi Hei Tang Chu sengaja mengundang kami ke sini, apakah juga cuma untuk melihat peti mati belaka dengan air muka prihatin. Hei Ko Atian berkata, di kapal yang biasa berlayar, sebenarnya tidak nanti ada peti mati. Oh, kenapa? Memangnya kapal berlayar tidak pernah mengubur kematian orang. Tanya Oh Ti Hoa. Orang yang hidup di lautan, umpama mati juga akan dikubur di dalam laut, hakikatnya tidak perlu pakai peti mati segala, kata Hei Ko Atian. Jika begitu, dari mana datangnya beberapa peti mati ini? Tanya Oh Ti Hoa. Pertanyaan yang menarik, sebab memang tiada yang tahu dari mana datangnya peti mati ini, kata Hei Ko Atian. Masa tiada seorangpun yang melihat waktu ke enam peti mati ini dimuat ke atas kapal? Tanya Oh Ti Hoa pula dengan melenggong. Ya, tidak ada, jawab Hei Ko Atian dengan prihatin. Lalu ia menyambung pula, setiap kali sebelum berlayar, seperti biasa aku pasti mengadakan pemeriksaan segala apa yang perlu, sebab itulah ketika kalian masuk kamar, segera ku datang ke sini pada waktu itulah baru kau temukan ke enam peti mati ini? Tanya Oh Ti Hoa. Ya, maka aku lantas menegur petugas gudang, tapi tiada yang tahu siapa pengirimnya, dan kapan peti mati ini diantar ke sini. Dua orang pengurus gudang sudah cukup lama bekerja padaku, selama ini bekerja dengan jujur, tidak pernah berdusta, jika bukan orang yang dapat dipercaya, tentu Pang Cu takkan menyuruh mereka menjaga gudang, kata Chow Liuhi yang setelah berpikir sejenak. Memang betul, kata Heiko Atian. Seumpama betul peti mati ini dimuat ke kapal tanpa permisi, kukira juga tidak menjadi soal, melihat bahan kayu. Peti mati yang baik ini, sedikitnya dapat ditukarkan beberapa arak yang enak, ujaroh T Hoa dasar pemabuk asal buka mulut pasti tidak lupa menyebut arak, Omel Tio Sen. Kenapa tidak kau pikirkan kapal penumpang Hei Pang Cu ini apakah boleh didatangi orang sesuka hati, apalagi membawa enam peti mati di luar tau siapapun. Dan untuk apa dengan susah payah ke enam peti mati ini diantar ke sini jika tiada tujuan tertentu, coba katakan, apa tujuan mereka tanya Oh T Hoa. Cohliuhi yang tampak sedang merabah hidung, mendadak bertanya, tahukah kau yang menumpang kapal ini bersama kita seluruhnya ada berapa orang sejak Oh T Hoa meniru caranya merabah hidung, sudah jarang Cohliuhi yang merabah hidung lagi, tapi sekarang penyakit lama itu kambuh lagi, jelas dia sedang menghadapi sesuatu persoalan yang sangat sulit dipecahkan. Setelah berpikir sejenak, Oh T Hoa menjawab, Kau, Aku, Tio Sem, Kim Leng Chi, Kau Cu Tiang, Ting Hong, Kong Sun Jatih, Pek Lak Cek, ditambah lagi Hei Pang Cu dan Hiang Tian Hui, seluruhnya tepat sepuluh bulat, mendadak ia seperti ingat apa-apa, air mukanya rada berubah dan bergumam pula. Sepuluh penumpang, tapi di sini hanya ada enam peti mati, apakah ini enam di antara kesepuluh orang akan mati di sini? tampaknya pengantar peti mati ini pun berhati baik, kata Tio Sem. Dia tahu kita dibesarkan di daratan, mati juga mesti ditanam dalam tanah, maka sengaja mengirimkan enam peti mati, ia melirik Hei Koat Tian sekejap, lalu menyambung, Hai Pang Cu dan Hiang Tian Hui adalah yang hidup di lautan, dengan sendirinya tidak perlu pakai peti mati. Oh, jadi maksudnya, di antara kita sepuluh orang, sedikitnya harus mati delapan orang, aku dan Hiang Tian Hui jelas pasti akan mati tukas Hei Koat Tian dengan rada cemas. Jika begitu, di antara kita bersepuluh, sedikitnya ada dua orang yang akan hidup, lalu siapa mereka? katanya Oh Ti Hoa. Yang hidup, dengan sendirinya ialah pembunuh kedelapan orang yang lain, ucap Hei Koat Tian sekata demi sekata. Tio Sem memandangi ke enam peti mati itu dan bergumam, aku seperti melihat enam orang berbaring dalam peti, enam orang siapa? tanya Oh Ti Hoa. Seorang ialah Chow Liu Hiang, yang kedua ialah Oh Ti Hoa, seorang lagi seperti perempuan, Tio Sem bicara dengan lambat dan perlahan, sinar matanya menatap peti mati dengan lekat sehingga menimbulkan suasana seram. Meski tahu orang hanya mengacau saja, tidak urung Oh Ti Hoa merinding juga, segera ia menambahkan, dan seorang lagi ialah kau sendiri, bukan Tio Sem menghela nafas panjang, katanya, betul, memang tidak salah, aku sendiri pun seperti rebah dalam peti mati, yang ini dia menuding ke depan, seketika jantung semua orang ikut berdepak keras, tanpa terasa Tio Sem ikut mengkirik. Wajah Hei Koatian menjadi pucat, ucapnya dengan parau, siapa lagi yang dua orang? Dapatkah kau mengenalnya wah, samar-samar, sukar dikenali, kata Tio Sem menyengir sambil mengusap keringat. Apakah Hei Tang Cu ada curiga Kong Sun Giatih dan Pek Lak Cek adalah pembunuhnya? tanya Chow Liu Hiang. Hei Koatian diam saja tanpa menjawab. Gemerdap sinar matu Chow Liu Hiang, katanya, hubungan Ting Kong Cu cukup perat dengan Hei Pang Cu, kenapa Hei Pang Cu tidak merundingkan hal ini dengannya Hei Koatian termangu-mangu sejenak, akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, yang dilihat Tio Heng ini memang tidak salah, Chai Hei juga merasa kalian bertiga dan nona Kim pasti bukan orang yang bermaksud jahat, makanya ku datang berunding dengan kalian, masa Hei Pang Cu juga menaruh curiga terhadap Ting Kong Cu tanya Chow Liu Hiang. Kembali Hei Koatian diam saja, butiran keringat dingin tampak menghiasi jidatnya. Segera Chow Liu Hiang mendesak pula, tampaknya Hei Pang Cu sudah cukup lama berhubungan dengan Ting Kong Cu, Hei Koatian tampak ragu-ragu untuk menjawab. Akhirnya ia mengangguk. Terbeliak matu Chow Liu Hiang, segera ia mendesak lagi, jika demikian, seharusnya Hei Pang Cu kenal baik asal usul dan seluk-beluk Ting Kong Cu kulit daging ujung mati Hei Koatian tampak kedutan, katanya, aku tidak mencurigai dia, cuma, cuma, kulit daging mulutnya juga mengejang hingga tak sanggup bicara lagi. Oh Ti Hoa menjadi tak tahan, tanyanya, cuma apa? Hei Koatian seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Oh Ti Hoa, ia memandang kesimah ke depan, agak lama barulah ia berkata perlahan, entah mengapa, sejak In Chi Yong Leong, In Pang Cu meninggal, sering aku merasa berdebar dan kedutan, inilah alamat tidak enak, seakan-akan ajaku sudah dekat. Metu Chow Liu Hiang mencorong terang, tanyanya, kematian In Pang Cu ada sangkut praut apa dengan Hei Pang Cu aku, aku cuma merasa matinya rada-rada aneh, kata Hei Koatian. Aneh tuh kasoh Ti Hoa dengan mengernyitkan Dei. Apanya yang aneh kita tahu Bu Yang. Bu Pang Cu berjuluh Panah Sakti, kemahirannya memanah boleh dikata tiada bandingan, tapi kalau bicara tentang ilmu silat sejati, rasanya tak seberapa lebih tinggi dari In Pang Cu, betul, Selatio Sen. Setauku, ilmu silat mereka setingkat, hanya dalam hal men panah Bu Pang Cu memang lebih tinggi, sebaliknya In Pang Cu lebih unggul di dalam air, waktu Desem Holo semalam, ketika Bu Pang Cu bertanding dengan In Pang Cu, kalian berduakan juga hadir di sana, tutur Hei Koatian pula dengan suara tertahan. Pertarungan mereka hanya berlangsung sebentar saja, rasanya tidak lebih dari sepuluh gebrakan, lalu In Pang Cu tewas di bawah pukulan Bu Pang Cu. Bukankah kematiannya itu sangat aneh dan juga terlalu cepat Oh Ti Hoa termenung sambil melirik Chow Liu Hiang sekejap, lalu katanya, jangan-jangan Bu Pang Cu juga serupa. Kim Leng Chi telah berhasil meyakinkan semacam ilmu silat yang sangat liaya, memang bisa jadi demikian, jawab Chow Liu Hiang. Namun Bu Pang Cu sudah lanjut usia, sekalipun masih gagah dan kuat, jelas otot tulangnya tidak setangkas orang muda, daya ingatan juga sudah berkurang, kalau belajar ilmu juga tidak secepat orang muda, sebab itulah belajar ilmu apapun harus dimulai selagi muda. Dia menghela nafas, lalu menyambung, dan inilah susahnya orang tua, siapapun tak kuasa, hal ini pun sudah pernah kupikirkan, kata Heiko Atian. Aku pun anggap tidak mungkin mendadak Bu Pang Cu berhasil meyakinkan semacam kufu mahali hai yang dapat membinasakan In Pang Cu hanya dalam sepuluh jurus, jika begitu, bagaimana duduk perkaranya menurut pendapatmu tanya Oh Ti Ho A. Chow Liu Hiang saling pandang sekejap dengan Heiko Atian, sinar metu kedua orang ini sama-sama menampilkan perasaan aneh, seakan kedua orang ini mempunyai pikiran yang mengerikan, cuma tak berani diutarakan. Habis saling pandang, kedua orang pun bungkam. Oh Ti Ho A. berpikir sejenak, katanya, In Chiong Leong dan Bu Yi yang sudah sering saling labrak dan tidak cuma satu kali saja, dengan sendirinya tinggi rendah, dengan sendirinya tinggi rendah ilmu silat masing-masing cukup jelas bagi pihak lain, betul, mungkin tiada orang ketiga yang lebih jelas daripada mereka sendiri, tukas Tio Sen. Tapi malam kemarin waktu Desem Holo, sebelum mereka bergeberak, sikap dan gerak-gerik In Chiong Leong kelihatan sangat aneh, ujar Oh Ti Ho A. Aneh bagaimana tanya Tio Sen sebelumnya dia seperti sudah tahu bila mana dia keluar pintu bersama Bu Yi yang, maka untuk seterusnya takkan melangkah pulang lagi, tutur Oh Ti Ho A. Apakah mungkin disebabkan dia tahu kung fu Bu Yi yang sekarang sudah lain daripada biasanya kendatipun Bu Yi yang sudah berhasil meyakinkan semacam kung fu khas dan siap melayani In Chiong Leong, selayaknya ini kan dirahasiakan, lalu dari mana In Chiong Leong bisa mengetahuinya? tanya Tio Sen. Betul, mengapa pula In Chiong Leong merasa dirinya pasti akan mati? Jangan-jangan mendadak dia menemukan sesuatu rahasia ujar Oh Ti Ho A. dengan mengerut kening. Lalu rahasia apa yang ditemukannya itu mendadak ia ingat sesuatu, cepat ia berpaling dan tanya Tio Liuh yang, waktu ia akan keluar bersama Bu Yi yang, bukankah In Chiong Leong minta kau mewakilkannya minum satu cawan arak, ingat tidak ehm, Tio Liuh yang mengangguk. Kukira kalau cuma satu cawan arak saja dia masih sanggup menghabiskan, tapi dia sengaja minta kau minum baginya, tindakan itu pasti punya tujuan tertentu, kata Oh Ti Ho A. Tujuan apa tanya Tio Liuh yang? Cawan arak yang dia serahkan padamu seperti ada sesuatu benda, masa tidak kau perhatikan begitu dan menyerahkan cawan arak itu, segera ku tengah habis, aku tidak melihat sesuatu benda apapun, jawab Tio Liuh yang. Dia tertawa, lalu menyambung, selamanya aku minum arak dengan mulut dan bukan dengan mata. Akhir-akhir ini matamu semakin lamur tampaknya, kata Oh Ti Ho A. menyesal. Selanjutnya lebih baik kau menjauhi perempuan, kalau tidak, dua-tiga tahun lagi mungkin kau akan berubah menjadi kakek tuli dan buta, kukira itu tidak menjadi soal, ujar Tio Sam dengan tertawa. Ada sementara orang perempuan justru menyukai kakek, sebab kakek-kakek pada umumnya jauh lebih tahu kera bagaimana harus sayang pada istri muda, bahkan orang tua juga lebih banyak uang daripada orang muda, perempuan yang suka pada orang tua juga serupa kau, berjiwa budak, jengek Oh Ti Ho A. Sejak tadi Heiko Atian hanya termangu-mangu saja, entah apa yang sedang dipikirkannya. Tapi dari air mukanya yang menampilkan rasa susah itu, jelas yang dipikir sesuatu persoalan yang sangat sulit diselesaikan. Sampai sekarang barulah ia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan tertawa, sungguh beruntung bagiku dapat berkenalan dengan Anda bertiga, Cai Hei hanya ingin, ingin mohon sesuatu kepada kalian, meskidah menyebut kalian dan Anda bertiga, tapi yang dipandang hanya Coh Liuhi yang seorang saja. Asalkan dapat dilaksanakan oleh tenagaku, pasti takkan ku tolak, jawab Coh Liuhi yang. Jika ucapan ini keluar dari mulut orang lain, paling-paling hanya dapat dianggap sebagai basa-basi antar kawan saja. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Coh Liuhi yang jelas berbeda dan cukup berbobot. Setiap orang kangung tahu, setipa kata Coh Liuhi yang sama dengan emas. Hei Koatian menghela nafas lega, air mukanya tampak jauh lebih cerah, katanya, apabila Cai Hei mengalami sesuatu. Yang tak terduga, ku mohon Coh yang suai suka, sembari bicara ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Tapi baru bicara sampai di sini, mendadak terdengar suara klotak, seperti ada orang mengetuk pintu dengan keras. Air muka Hei Koatian berubah pucat, cepat ia simpan kembali kotak kecil tadi, sekali lompat ia mendekati pintu sambil membentak tertahan, siapa itu pintu dipalang dari dalam, dari luar ternyata sunyi senyap. Dengan suara bengis Hei Koatian membentak, Ong Tekci, Litek Piau, siapa itu yang diluar Ong Tekci dan Litek Piau adalah kedua penjaga tadi, tapi entah mengapa, juga tiada suara jawaban kedua orang ini. Air muka Hei Koatian berubah hebat, cepat ia menarik palang pintu, segera ia menerobos keluar. Waktu Coh Liu yang ikut keluar, dilihatnya wajah Hei Koatian pucat pasti seperti mayat dan berdiri mematung di sana dengan keringat dingin memenuhi dahinya. Kedua penjaga menggeletak, sudah menjadi mayat. Tiada kelihatan noda darah pada kedua mayat itu. Air mukanya juga kelihatan biasa saja, agaknya waktu mati tetap dalam keadaan tenang, tidak mengalami sesuatu penderitaan. Cepat Hei Koatian membuka baju mereka dan diperiksa, ditemukan ada bekas telapak tangan merah tepat di punggung kedua korban. Jelas sekali hantam uratna di jantung kedua orang itu lantas tergetar putus dan binasa seketika. Lihai amat tenaga pukulannya, seru Oh Ti Hoa sambil menjulurkan lidah. Bekas telapak tangan pada punggung kedua korban itu terdiri dari tangan kanan dan kiri, jelas penyerangnya satu orang dan dilakukan sekaligus. Tampaknya pukulan ini kungfu sejenis Cuseh Chiang, ilmu pukulan pasir merah, kata Choh Liu Hiang. Betul, pukulan Cuseh Chiang memang meninggalkan bekas merah begini, kata Oh Ti Hoa. Nama Cuseh Chiang dikenal setiap orang, padahal Kher berlatihnya sudah lama lenyap, ujar Choh Liu Hiang. Selama dua tiga puluh tahun terakhir ini, hampir tidak pernah lagi terdengar ada tokoh ahli Cuseh Chiang yang menonjol di dunia Kangong, pernah ku dengar ada seorang Tan Chiang Tui Hun, pukulan pemburu nyawa, Lim Bun, yang dilatihnya adalah Cuseh Chiang, Tutur Oh Ti Hoa. Tapi itu pun sudah lama berselang, kini Lim Bun sudah mati dan tak diketahui apakah dia mempunyai keturunan atau tidak betul Tan Chiang Tui Hun Lim Bun terkenal sebagai ahli Cuseh Chiang, kata Choh Liu Hiang. Tapi yang dilatihnya juga cuma satu tangan saja. Sedangkan orang ini dapat menggunakan kedua tangan sekaligus, bahkan sudah terlatih sehebat ini, sungguh jarang ada, konon orang yang berlatih Cuseh Chiang akan dapat diketahui dari tangannya, tiba-tiba Heiko Atian berkata, Waktu mula-mula berlatih memang telapak tangan akan bersembuh merah, kata Choh Liu Hiang. Tapi bila sudah sempurna, warna merah itu akan lenyap, hanya waktu melancarkan pukulan akan kelihatan telapak tangannya bersembuh merah, dalam keadaan biasa takkan kelihatan sesuatu ciri apa-apa, jika demikian, kecuali kita berempat yang berada di sini, orang selebihnya ada kemungkinan pembunuh mereka ini, kata Heiko Atian dengan menghela nafas. Kecuali seorang saja yang tak mungkin, ujar Tio Sen. Oh, siapa tanya Heiko Atian? Kim Leng Chi, jawab Tio Sen. Apa dasarnya tanya Heiko Atian pula? Coba kau lihat, bekas telapak tangan ini sangat besar, tidak mungkin tangan perempuan, kata Tio Sen. Hektometer, dasar budak tetap budak, Jenge Oh Ti Hoa mendadak. Tampaknya Kim Leng Chi tidak sia-sia membuang uang membeli seorang budak seperti kau ini, tapi tangan orang perempuan kan juga ada yang besar, ujar Heiko Atian. Menurut ilmu Nujum, perempuan yang bertangan besar pasti kaya dan jaya, bukankah Nona Kim juga dari keluarga kaya dan jaya? Rupanya Hei Pangcu juga mahir menujum Jengek Tio Sen. Konon air muka pembunuh juga ada tanda-tanda pembunuh, ini pun menurut ilmu Nujum, entah Hei Pangcu dapat melihatnya atau tidak belum lak, Heiko Atian menanggapi, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri. Suara ini seperti datang dari geladak di atas sana, meski kedengaran sangat jauh, tapi suaranya tajam menyeramkan dan terdengar jelas. Air muka Heiko Atian berubah pula, ia membalik tubuh terus menerobos ke atas. Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya, Ai, tampaknya kapal ini tidak membawa kemujuran, banyak halangan dan rintangan, jika ingin meninggalkan kapal dengan hidup perasanya tidaklah mudah mendadak Chow Liu Hiang mengeluarkan sesuatu dari balik baju Ong Pek Chi, katanya tertahan, Hei, lihat, apa ini? Yang dipegang adalah satu biji mutiara sebesar gundu. Air muka Tio Sam berubah seketika, serunya. Hei, inilah mutiara yang pernah kucuri dari nona Kim itu, kau tidak keliru tanya Chow Liu Hiang. Tidak, pasti tidak, aku kan ahli mutiara, jawab Tio Sam tegas. Dia mengusap keringat dahinya, lalu berkata pula, mengapa mutiara nona Kim bisa ada di tubuh orang mati ini mungkin diakurang hati-hati dan terjatuh di sini, kata Chow Liu Hiang. Jika demikian, apakah Kim Leng Chi adalah pembunuhnya? tanya Tio Sam dengan terkesima. Chow Liu Hiang tak menjawab, dia sedang berpikir, dengan hati-hati ia menyimpan mutiara itu lalu melangkah ke geladak. Oh Ti Hoa menetuk pundak Tio Sam, katanya, kalau Seng Majikan adalah pembunuh, budaknya juga dapat dituduh sebagai pembantu pembunuh, kau harus hati-hati, waktu Oh Ti Hoa dan Tio Sam naik ke geladak, di bulitan tampak berkerumun orang banyak, Kim Leng Chi, Ting Hong, Kau Cu Tiang, Kong Sun Jatih dan Pek Lak Cek, semua berada di situ. Hiang Tian Hui yang tadi pegang kemudi di situ, sekarang sudah lenyap, hanya di geladak kapal bertambah secomot darah yang masih segar. Darah Hiang Tian Hui seru Oh Ti Hoa. Apakah dia terbunuh? Di mana mayatnya Mace Heiko Atian tampak merah, mendadak ia berteriak bengis, Chi Hong, Loh Yat, apakah hari ini kalian yang dinas? Pegang kemudi di tengah kerumunan tampil dua orang dan memberi hormat. Mereka mengiakan bersama. Kemana kalian tadi? Tanya Heiko Atian dengan gusar. Hiang Jia yang menyuruh menyingkir, kami tidak mau pergi, Hiang Jia lantas mendelik dan mau memukul, terpaksa kami pergi, tutur orang yang bernama Chi Hong dengan gemetar. Segera yang bernama Loh Yat menambahkan, kami pun tidak berani pergi jauh, tapi membantu Sim Loh Sam menggulung tambang di sebelah sana, tadi apakah kalian mendengar sesuatu suara? Tanya Heiko Atian. Ketika mendengar suara jeritan, segera kami memburu kemari, tutur Chi Hong. Tapi sebelum tiba di sini, kami mendengar suara pelung satu kali, waktu kami pandang Hiang Jia, beliau ternyata sudah lenyap, semua orang saling pandang sekejap, mereka tahu suara pelung itu tentu karena mayat Hiang Tian Hui tercebur ke sungai. Sekarang mereka yakin orang si Hiang itu pasti banyak celaka daripada selamat. Heiko Atian sudah bersahabat cukup lama dengan Hiang Tian Hui, air matanya lantas berlinang, ucapnya dengan suara parau, Oh, JT, akulah yang membuat celaka dirimu, tidak seharusnya kuajak kau ke sini, kan belum lama mayatnya kecebur, biar aku menyelam ke bawah, mungkin dapat ditemukan, kata Tio Sen. Waktu itu kapal sudah mendekati muara laut, ombak bergulung-gulung. Tapi tanpa pikir Tio Sen lantas terjun ke bawah mirip seekor ikan raksasa. Segera Heiko Atian berteriak, kurangi kecepatan, kapal berhenti. Adakan penghitungan orang, di tengah suara teriakannya itu, para kelasi lantas berpencar, anak buah Cikengpang memang sudah terlatih dan sangat disiplin, meski terjadi peristiwa gawat, semuanya tetap tenang. Dalam waktu singkat kapal berhenti, segera terdengar suara mengapsen bergema susul-menyusul. Selang sejenak, orang yang bernama Cihang berlari datang dan memberi hormat kepada Heiko Atian serta melapor, kecuali Ong Tekci dan Litek Piau, yang lain masih ada, kalau orang lain masih ada, yang mati dengan sendirinya ialah Hiang Tianhui. Mendadak Heiko Atian berlutut di depan genangan darah itu. Gemerdap sinar metle, Ting Hong, ucapnya dengan suara tertahan, betapa tinggi ilmu silat Hiang Dia cukup ku kenal, aku justru tak percaya dia dikerjai orang begitu saja, sebab orang Kang Ho yang mampu membunuhnya juga sangat terbatas. Waktu berkata demikian, sorot matanya menyapu muka para hadirin, dimulai dari Kau Cu Tiang, Coh Liu Hiang, Oh Ti Ho Aden Pek Lak Cek, tapi Kong Sun Jatih dan Kim Leng Chi tak dipandangnya sama sekali. Jelas maksudnya orang yang mampu membunuh Hiang Tianhui hanya keempat orang itu saja. Oh Ti Ho Aden Pek Lak Cek, betapa tinggi ilmu silat Ting Kong Cu, bukan saja cukup ku kenal, bahkan semua orang pun cukup jelas. Waktu peristiwa ini terjadi, entah Ting Kong Cu berada di mana tadi maksud ucapannya ini sangat gamblang, hakikatnya dia hendak bilang Ting Hong adalah pembunuhnya. Tapi Ting Hong tenang-tenang saja, jawabnya dengan tak ajuh. Pada waktu itu Cai Hai sedang berbaring di ranjang, kau hengkan satu kamar dengannya, tentu kau melihatnya tanya Oh Ti Ho A. Sikap kau cuti yang seperti agak susah, jawabnya dengan tergagap, waktu itu aku sendiri sedang, sedang pergi buang air, tidak berada di kamar, mendadak Chow Liu Hiang berkata, padahal orang yang membunuh Hiang Jia tidak perlu ilmu silatnya lebih tinggi dari Hiang Jia, bila tidak lebih tinggi ilmu silatnya, apakah mampu membunuhnya Ujaroh Ti Ho A. Bisa jadi lantaran Hiang Jia tidak menyangka orang itu akan membunuhnya, maka dia sama sekali tidak berjaga-jaga sehingga orang itu berhasil menyerangnya, Hei Kuatian menengadah, katanya dengan gemas, betul, kalau tidak, waktu mereka bergebrak tentu akan menimbulkan suara, Chihang berdua tentu akan mendengar, tapi lantaran orang itu menyerang secara diam-diam, maka tidak terdengar sesuatu suara, begitulah, makanya setiap orang yang berada di kapal ini mungkin adalah pembunuh Hiang Jia, kata Chow Liu Hiang. Tapi orang lain kan tiada permusuhan apa-apa dengan Hiang Jia, mengapa turun tangan keji kepadanya jengek Ting Hang sambil melototi kau Cu Tiang. Untuk apa mendelik padaku? Memangnya aku bermusuhan dengan nyatanya kau Cu Tiang dengan gusar. Waktu kau Heng bertengkar dengan Hiang Jia di Sam Hollow, ku kira hampir semua orang ikut menyaksikan, bukan cuma aku sendiri, jawab Ting Hang dengan ta'ajuh. Seketika pandangan Heiko Atian beralih ke arah kau Cu Tiang, sorot matanya penuh rasa benci seakan-akan kau Cu Tiang telah dianggap sebagai pembunuhnya. Dengan muka merah kau Cu Tiang berseru, waktu itu aku cuma bilang ingin mencoba kepandainya dan tidak menyatakan akan mencabut nyawanya, apakah kau Heng hendak mencabut nyawanya atau tidak hanya kau Heng sendiri yang tahu, jengek Ting Hang pula. Apalagi setauku, waktu Hiang Jia terbunuh, kau Heng sendiri entah pergi kemanakan sudah ku katakan, waktu itu aku sedang buang air, buang air di mana? tanya Ting Hang. Sudah tentu dikakus, masa boleh ku kencing dihadapanmu? jawab kau Cu Tiang. Memangnya siapa yang melihat kau pergi ke kakus? kata Ting Hang pula. Tidak ada, waktu itu tiada seorang pun yang berada di kakus, jawab kau Cu Tiang. Hektomekar, masa begitu kebetulan, tidak cepat, tidak lambat, ketika Hiang Jia terbunuh dan kau Heng kebetulan ingin buang air, pula kebetulan di kakus juga tiada orang lain lagi, hehehe, semua ini sungguh sangat kebetulan, serba kebetulan, demikian jengek Ting Hang. Seketika kau Cu Tiang merahung murka, persetan kau. Dari mana aku tahu air kencingku akan keluar mendadak dan keel bagaimana pula ku tahu di kakus tidak ada orang, jangan gelisah, kau Heng, tiba-tiba Chow Liu Hiang menyelah. Bukti nyata dan lengkap, jelas kau Heng bukan pembunuhnya, bukti nyata. Di mana tanya Ting Hang? Bila pembunuhan ini dilakukan secara diam-diam, jarak si pembunuh dan Hiang Jia pasti sangat dekat, tutur Chow Liu Hiang. Padahal kau Heng dan Hiang Jia jelas tidak akur, mana mungkin Hiang Jia membiarkan kau Heng mendekatinya. Betul, jika dia melihat aku mendekat, mungkin gak akan segera melonjak, tukas kau Cu Tiang. Coba lihat noda darah di lantai ini, kata Chow Liu Hiang. Darah Hiang Jia yang mengalir keluar amat banyak, jika pembunuh itu melakukan keganasannya dari dekat, tentu bajunya akan terciprat darah, dia pandang kau Cu Tiang sekejap, lalu menyambung, baju kau Heng kering dan bersih, pakaian cukup rajin, bila dia habis membunuh lalu berganti pakaian, kukira juga takkan terjadi secepat ini. Betul, begitu mendengar jeritan, segera kuburu ke sini, mana sempat berganti pakaian segala, tukas kau Cu Tiang. Untuk ini aku dapat menjadi saksi, tiba-tiba Kim Leng Chi menambahi. Waktuku datang, dia sudah berada di sini, dalam hal ini, siapapun pembunuhnya jelas tidak keburu berganti pakaian, kata Chow Liu Hiang pula. Yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat ini hanya menanggalkan baju yang berlepotan darah, lalu dilemparkan ke laut atau disembunyikan, jika demikian, saat ini pakaian si pembunuh pasti masih rapi dan bersih jengek tinghang sambil melototi kau Cu Tiang. Yang dikenakan kau Cu Tiang sekarang hanya pakaian dalam dan tidak memakai baju luar. Namun kau Cu Tiang tetap tenang, ucapnya, Chai Hei memang tidak biasa tidur dengan memakai baju panjang, betul, tidak mungkin orang tidur dengan pakaian rapi, kata Kim Leng Chi. Waktuku dengar suara jeritan tadi, segera ku lari ke sini, aku pun tidak memakai baju luar, memangnya aku pun dianggap sebagai pembunuhnya si Nona memang betul, cuma memakai pakaian dalam saja, tidak memakai kaos kaki, sehingga kedua kakinya tampak putih mulus. Segera pandangan Oh Ti Hoa beralih ke arah kaki yang putih itu, katanya pelahan, sebelum pembunuhnya diketahui, setiap orang tak terhindar dari sangkaan, sekalipun orang kaya juga tak terkecuali. Orang kaya tidak pasti bukan pembunuh, bukankah begitu Nona Kim? Sebenarnya Kim Leng Chi hendak meraung, tapi demi melihat metoh Oh Ti Hoa yang melotot mengincar kakinya yang mulus, itu, seketika mukanya menjadi merah dan tanpa terasa ia menyurut mundur hingga lupa membuka suara. Sementara itu Tio Sam telah menongol di permukaan air dan berseru tidak ada, tidak kutemukan apapun, gelombang air cukup keras, ikan mati saja tiada, apalagi orang mati, segera Heiko Atian melempar seutas tambang, serunya, apapun Tio Heng sudah berusaha sedapatnya, aku dan Hiang Jite merasa berterima kasih. Lekas Tio Heng naik ke atas. Terima kasih telah menonton!